Proses hukum terhadap kasus dokter muda yang bakar kekasih dan calon mertua di Tangerang pada Agustus 2021 silam masih berlanjut. Mary Anastasia alias MA yang merupakan terdakwa, kasus bengkel dibakar di Jipodas, kota Tangerang, kembali menjalani sidang kedua di Pengadilan Negeri Tangerang pada Selasa, 11 Januari 2022 kemarin. Atas perbuatannya itu, Mary terancam hukuman mati di saat hamil tua. Mary ditangkap pada 10 Agustus 2021 karena tindakannya membakar bengkel yang menewaskan ED, LI, dan LE. Mary didakwa melakukan perampasan nyawa berencana. Jaksa mendakwanya dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Kasus ini bermula saat Mary nekat membakar bengkel milik calon mertuanya pada 6 Agustus 2021. Mary yang seorang dokter ini gelap mata lantaran tidak mendapatkan restu dari calon mertua. Mary nekat membakar bengkel motor di Jalan Cemara Raya, Jipodas, kota Tangerang, Banten. Kebakaran tersebut menewaskan satu keluarga yang terdiri dari tiga orang. Sidang lanjutan kembali digelar pada Selasa, 11 Januari 2022 kemarin. Mary menjalani sidang secara online dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Dalam persidangan ini terungkap jika terdakwa Mary sempat menangis seusai membakar bengkel sekaligus tempat tinggal kekasihnya tersebut. JPU menghadirkan saksi bernama Fernando Syahputra yang merupakan anak dan adik dari tiga orang korban meninggal dunia dalam peristiwa itu. Menurut Fernando, saat itu terdakwa Mary sempat terlihat menangis seusai membakar bengkel sehingga mengakibatkan kakak serta ibu dan ayahnya meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!